Al-Fatihah Dan dikatakan juga oleh para ulama bahwa maksudnya balik Sehingga kesimpulannya sebenarnya semua pendapat ini benar Bahwasannya karena kita itu meninggal itu berbeda-beda Ada yang meninggal muda, ada yang meninggal sampai tua Sehingga ketika meninggal muda misalnya setelah balik Jangka satu tahun, dua tahun meninggal Berarti masa dari kecil sampai balik itu menurut Allah sudah cukup untuk dia berpikir Misalnya sampai 18 tahun kok umur 20 tahun meninggal sesuai pendapat yang 18 Berarti Allah ngekei waktu sampai yang meninggal umur 20 tahun Misalnya berarti selama sampai 18 tahun itu menurut Allah sudah layak dia untuk berpikir Sudah cukup untuk dia berpikir Sebenarnya dia sudah sadar bahwa dia harus menyembah Allah Dia sudah sadar dia harus beripadah kepada Allah Tapi dia kalah dengan hawa nafsu Seandainya pun ada orang yang meninggal misalnya umur 40 ke atas Misalnya 40 ke atas berarti Allah sudah menilai bahwa umur sampai 40 itu sudah cukup bagi dia untuk berpikir Seandainya nanti ada yang lebih dari 60 berarti umur sampai 60 itu sudah cukup bagi dia menurut Allah untuk berpikir Sebenarnya ada yang mati, mereka terus berpikir Mereka dimulai dari bal balik Cuma ketika sudah 60 tahun itu kan kemungkinan besar sampai yang meninggal Meninggal kan Cuma Cuma yang akan berpikir Jadi harus lebih waspada dan harus lebih hati Hati-hati Mereka berpikir Jadi mereka sudah berpikir Mereka batasannya mulai dari bal balik Diusahakan ketika anak sudah balik itu dia harus juga meluangkan waktu untuk ibadah Meluangkan waktu untuk belajar Kita pun seperti itu Kayak aku sudah mencapai 40 ya Berarti umurku sampai 40 itu sudah layak untuk berpikir Sudah cukup menurut Allah aku untuk berpikir untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya isi melarah itu berarti karena hawa nafsu saja Gak mungkin Allah kayak batasan-batasan ini gak mungkin orang gak tersadarkan Sebenarnya orang sadar cuma kalah dengan hawa nafsu Coba lah orang-orang nyatanya yang belar-belar ikung ini Ini juga ingin untuk melakukannya mencet Berarti sudah cukup kan dia untuk berpikir Tapi dia tidak Kenapa dia tidak mencet Mereka kalah sampai hawa nafsu Sampai mencari orang yang gak sholat Orang ini pasar-pasar Sebagiannya gak sholat Pasar ya gak rajin sholat Terus orang yang Senangannya cangkruan juga sholat Sampai nafsu Mesti mereka menghormati orang yang sholat Mereka merasa Berarti kan Masanya dia diberi umur itu oleh Allah sebenarnya sudah cukup untuk berpikir Kalah dengan hawa nafsu Sehingga dengan pelajaran-pelajaran itu kita jangan sampai kalah dengan hawa nafsu Kok yang ngajing ini ya meluangkan waktu sama saja Aku ya meluangkan waktu Orang meluangkan waktu ya aku nanti kesibuan dia Duhai Aneh bengi serodoluwong Maka kesibuan kerja biasanya rino Bengi pun ya ngono lah Kadang-kadang ya enak santai nafsu Kan ya Ini kamu menghormati waktu sama saja Jadi inti ini bukan berarti dibatasi nunggu 40 tahun atau nunggu 60 tahun Sebenarnya dibatasi mulai balik Cuma memang ayat ini Semakna dengan hadis 60 tahun Karena apa 60 tahun itu sudah genting Sudah benar-benar bisa dipastikan Dia lebih cepat meninggal daripada yang muda Secara sunatullah Meskipun ada yang meninggal muda Tapi ini tanda kan